wow keren ini motornya braduh tuh mantep banget ini kita coba ini menurut kamu pelaknya ini di harga berapa tebak kan aku nebak doang ya 200-200 apa apa wah 100 Halo Brother dan Sister Aeng semuanya Welcome back with me, cari Pratama di channel SMD Project Hari ini kita bakalan ngebuburit bareng Kita bakalan motoran Brother Alhamdulillah ini cuacanya lumayan Gak hujan akhirnya Jadi kita bakalan berangkat ngebuburit guys ya Sambil motoran sambil menikmati udara di sore hari Udara sumudang guys Ngebuburit bareng istri aku Oke let's go Kita berangkat Brother Oh iya, jadi sekarang kita bakalan ngebuburit Ke rumah temen gua Namanya Om Egg Om Egg ini adalah seorang yang luar biasa menurut gua Brother Yang punya koleksi motor-motor yang sangat luar biasa juga Brother Jadi nanti kita bakalan silaturahmi ke rumah dia Terus nanti kita sambil ngeliat koleksi-koleksi motornya ada apa aja Jadi nanti kita sambil silaturahmi sambil liat aja ya Oke let's go sambil ngebuburit Brother Udah yuk Udah Oke Brother Sekarang kita bakalan ngebuburit bareng Ini adalah ngebuburit pertama kali gua bareng istri gua ya Kita ngebuburit bareng nih Walaupun jalanan agak lumayan becek Tapi Alhamdulillah gak hujan Brother Gak apa-apa lah ya Becek dikit Yang penting gak hujan lah suasananya ya Oke Brother sekarang kita lanjut lagi Sorry banget tadi gua di cut dulu Brother Karena Dewi ada sesuatu hal Jadi gua cut dulu Sekarang kita bakalan pergi ke salah satu rumah temen gua Brother Yang sangat luar biasa Jadi nanti kita sambil silaturahmi bareng disana Sambil ngeliat koleksinya motornya ada apa aja Ya Dan Ya mudah-mudahan Jadi motivasi aja buat kalian Biar semangat terus buat kerja keras Brother Karena Karena jujur ya gua juga Pengen ganti motor ya Pengen ganti motor up ke 400cc atau 600cc Brother Jadi harus tetep semangat ya Apa nggak akan ada tas Aman Dewi takut nyiprat katanya Aman ya Karena ada tas Gimana yang seru gak Seru gak Seru katanya brother Kapan lagi coba ya Kapan lagi Ngabuburit bareng Ayang ya Ngabuburit kapan lagi coba Ngabuburit bareng istri brother Soalnya sekarang ini cuaca Selalu hujan ya jadi Harus sabar Gitu kan kalau misalkan pengen ngabuburit Motoran ya otomatis harus sabar ya Menunggu Cuacanya oke ya Kalau misalkan Kalau misalkan musim hujan ya Begitu brother Cuaca jadi kendala ya Oke Ini bentar lagi kita bakalan sampai brother Ayang mau jajan gak Mau jajan gak Nanti aja Enak banget ya Berasa pacaran gak sih Berasa kita pacaran lagi brother ini mah Berasa pacaran ya Berasa kita pacaran lagi brother Seru banget ini Gokil Jadi kemarin itu Dewi cerita brother Pengen lihat Gimana sih katanya motor H2 itu Gimana katanya motor Ducati itu Nah sekarang nih Kebetulan brother Alhamdulillah gitu kan Sambil silaturahmi Sambil Gue Lihat motor Ducati Sama H2 nya Omeik Bareng Dewi brother Gue kasih unjuk nih Kalau misalkan motor yang Dia omongin itu Ya seperti itu gitu kan Oke kalem dulu Slow Slow Santai dulu Ini kita bakalan Nyampe nih Bentar lagi brother Slow 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 Ini kita Ngabuburit Jam Berapa nih Sekarang jam berapa sayang Jam 5 ya Jam 5 brother Jadi udah cocok lah ya Kalau misalkan Ngebuburit itu Jadi pulang nanti Sekitar jam 6 guys Bentar Daerah mana sih Gue agak lupa nih Berada rumahnya nih Kita sampai Oke brother Sorry ya Ini gue pake kamera gede Karena kamera GoPro gue mati Nih kita parkirin dulu Disini Si Chelsea Kita intip Ada koleksi motor apa aja guys Assalamualaikum Wihidi Jadi Banyak banget Mau yang mana ya Jadi brother Manggilnya apa om Om Egg aja ya Oke jadi Om Egg ini adalah Seorang Yang Mendirikan Komunitas Sonic Di Sumedang Sonic Sonic itu apa om Sungedang Owner Ninja Ninja Club ya Wow Keren Ini motornya Jadi nanti kita Review Dikit-dikit Karena Dewi juga Katanya Kepo Iya Kepo banget Tentang motor ini Katanya pengen liat langsung om Apa Pengen liat langsung Katanya Selalu liat di video kan Selalu liat di video Nah sekarang liat langsung Tuh Wih Mantep banget ini Harus ngejual Ginjal dulu Oke ini dia motornya Brother Luar biasa Yang ini Motor Ducati Brother Ini Ini Ducati apa om Di Ducati V4 Ini Liat nih Kalian bisa liat Bentar Gue pake Microphone Oke jadi ini Ducati V4 Dan ini tuh Udah Di Modif Ada beberapa Part Mungkin udah semuanya om Ini udah semuanya om Udah maksimal Udah mentok Coba Sekarang kita tebak harga ya Tebak harga Partnya ya Gak tau Iya tebak aja Tebak aja Kira-kira Gini ya Aku mau nanya nih Pelaknya aja deh Ini Pelaknya aja Ini menurut kamu Pelaknya ini Di harga berapa Tebak Kan aku nebak doang ya 200 200 apa 1000 Apa Berapa aku 300 300 500 Kita tanya Kang sini kang Sini dong Sini dong Sini 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 dulu Om Ceri mau nanya Kakang tau gak Harga pelak Motornya papa berapa Tau gak Tembak aja Kira-kira Menurut Kakang Berapa harganya Tebak Berapa 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 Dewi tadi ngejawab berapa Yang keras dong 200 ribu 200 ribu Berapa Berapa Kamu mau nyerahkan bisa Berapa om Pelak kemarin Berapa om 40 jutaan ya Ini merek OZ Tadat Tulit Ini udah cakep banget Nih liat Ini warnanya Merah Merah apa ya Merah marun ya Om Atau merah apa sih Disebutnya Bukil berada Bannya ini udah Super Corsa Terus Coba tebak lagi Gak mau Apaannya Tebak lagi Mau gak Apanya Tebak ya Kira-kira Ini deh Ini berapa Ini 500 ribu Hah 500 ribu Ya kan ini dong Bener yakin Yakin Iya Hah Bener Berapa Salah Berapa Aku tahu Berapa 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 kan 3 juta Tuh Oke 3 juta Ini doang Itunya aja Ini doang Oke Dan ini tuh bisa boncengan gak sih om Bisa Bisa ya Dicopot aja Belakangnya Oh dicopot Belakangnya Terus diganti sama Double seat ya Berarti ada Double seat ya Oke Ada double seatnya Kakang pernah diboncen gak Sama papa Pake ini Pernah Pernah Kelemahannya Ducati Ducati itu Panas ya om ya Panasnya luar biasa Brother Karena Emang kelemahannya Ducati Seperti itu Ini udah full modif Kalian lihat Sendirini Tuh Lihat nih Kenapotnya Pake Arrow Ini full system Terus Ini part-part Perintilannya Udah dimodif Semuanya Kalifernya ini udah Brembo Tuh Udah Udah mentok Ini mau Brother Nanti kalo misalkan Kalian ketemu Sun Morian Sama Om Egg Nanti boleh disapa-sapa ya om Karena sekarang Om Egg juga Udah mulai nih Keluar kota Gitu kan Sun Moriannya Udah Seru lah Kita seru-seruan bareng Terus Di pinggirnya Ini ada H2 Kawasaki H2 Tuh Lihat Ini juga Udah full Kalo Kawasaki H2 Udah full modifnya om Ada berapa sih Yang Pelak Terutama Oh pelak ya Ini pake rotobok Full carbon ya om ya Full carbon Jadi Ngambah Gerang banget Brother Ini Tulet Ini udah pake Rotobok Kalian selesai Lihat sendiri Ini full carbon Pelaknya aja Kepo dong om Pelaknya aja Berapa om Buat Rotobok full carbon Itu 50 50 juta Wow Ini dong Pelaknya aja Pelaknya aja Dua pelak ini Udah 90 Udah 90 kan Luar biasa Gokel Tapi ini tuh Bawaannya om ASMR Oh pareasi Dan Yang uniknya Kalo misalkan Kenyamanan Lebih enak Yang H2 Berarti om ya H2 H2 Kakang Pilih yang mana Antara Semua motor papa Pilih yang mana Yang suka Kakang suka yang mana Kawasaki Kawasaki Kenapa Kawasaki Bagus ya Bagus ya Bagus ya Nanti masuk Masuk channel youtube Om Ceri gak apa-apa Nanti Kakang nonton ya Kakang juga punya channel youtube kan Nanti sambil belajar Ngevlog ya Nanti kan Kakang bisa Jadi motovlogger Totalnya berapa nih Totalnya Semuanya Berapa Berapa Ayo tebak Totalnya berapa kan Semuanya 300 juta Tuh udah Udah bisa Kbeli rumah 300 juta Jadi total modipannya Ini semua 300 jutaan Beradar Kurang lebih Segitu ya Karena ini udah mentok Semua Tuh liat Ini udah Pull Udah pull Ini kalo misalkan Kalian pengen liat nih Yang Pelak belakangnya Ini rotobok Tuh liat Ini udah Cakep Parah ini Brother Gokil Kalo kenal pot Yang H2 Udah diganti om Udah ya Ivan Demon Oke Gokil ya Luar biasa Kita dengerin suaranya Brother Dewi katanya Pengen Dengerin suaranya Masa Dewi tadi Ditanya Ini pelak berapa Dia bilang 200 ribu Dia malu sendiri Dia malu sendiri Brother Oke sekarang Kita coba Dengerin Suara Yang Ducati Brother Kita dengerin Suaranya Seperti apa Di mana Luar biasa Luar biasa ya Suaranya Keren Sip Udah 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 Luar biasa Gimana Gokil Gokil gak Gokil gak Jadi kemarin itu Om Dewi suka Ngeliat Suka ngeliat Di video Motor Ducati Jadi pengen ngeliat langsung Katanya Mau pegang-pegang langsung Pegang lu Selawatin dulu ya Gokil ya Oke ini yang H2 Mau denger Kalau ini Sering dipakai Ya ini sering dipakai Kebanyakan yang sering dipakai Yang ini ya om Yang H2 ya Apanya Nyamannya Oh nyamannya Pakai H2 ya Jadi Yang H2 itu Sering dipakai Brother Kakang bisa Bisa dong Bisa ya Kang Gak tau Kita coba Oke Ini suaranya Brother Dari Van Demon Kakang suka gak suaranya Enak katanya suaranya Brother Oke Luar biasa Oke Brother Mungkin nanti Gue bakalan Lanjut lagi Oke Brother Mungkin nanti gue bakalan Kita lanjut lagi Gue bakalan ngobrol Ngobrol dulu Ngareng Omei Abis itu nanti Kita Buka puasa dulu Oke Bye bye